Dalam rangka peringatan hari AIDS sedunia, Pemkot Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang mengadakan penyuluhan penyebaran virus HIV positif dan HIV negatif serta AIDS. Penyuluhan ini bersifat sebagai langkah lanjutan dari sosialisasi tentang bahaya HIV di lingkungan sekitar. Penyakit kelamin ini menular melalui hubungan seks dan pertukaran cairan tubuh lainnya. Umumnya, menular melalui ayah yang terlebih dahulu terjangkit virus, lalu ditularkan kepada istri, dan istri menularkan kepada anak melalui air susu dan pertukaran cairan tubuh lainnya. Kemudian yang biru ini adalah BPS, ini adalah BPS, ini adalah LBPS, ini adalah LBPS. Sedangkan sekarang anak-anak muda melakukan berlaku seks tugas. Malang merupakan kota kedua di jatim pengidap AIDS terbesar. Setelah Surabaya, dalam penyuluhan kali ini juga terdapat pemeriksaan gratis untuk mengetahui tubuh terinfeksi virus. Pertama lain, kami bisa melupakan pemeriksaan IMS. Kita, ya saya berharap hal-hal seperti itu kita menunjukkan. Tadi sih itu sih kayak tes darah anggap, tes yang menunjukkan. Terus, kasus-kasus saya tidak bisa ditunjukkan. Ya, darahnya itu masih masuk ke daspek. Nah, yang pentingnya... Takut gak mbak, hasil dosnya. Dengan mengetahui penyebaran dan sifat virus HIV AIDS, diharapkan warga khususnya Malang Raya dapat mengantisipasi penyebaran dengan hubungan seks yang aman, dengan menggunakan kondom, alat kontrosepsi, serta kebersihan organ reproduksi untuk mencegah penyakit kelamin lain menjangkit. Dion Arista, Gajayana TV